Pemirsa buah salak tidak hanya enak untuk dimakan. Buah bersisik ini juga memiliki nilai ekonomi yang sangat baik apabila mampu mengolahnya dengan benar. Untuk itu, MNC Peduli bersama Warung Buah Salak memberikan pelatihan mengolah salak kepada ibu-ibu PKK di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Salak merupakan buah bersisik tajam yang tidak hanya enak dimakan langsung dagingnya. Tetapi dengan pengolahan yang baik dan benar, kulit dan biji salak pun dapat dikonsumsi. Melihat potensi pada buah asli Indonesia ini, MNC Peduli dan Warung Kebon Salak mengajak anggota PKK di Kampung Grogol, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, untuk mengikuti pelatihan pengolahan buah salak. Para peserta diajarkan untuk mengolah buah salak menjadi teh, kopi, coklat salak, dan minuman dari biji salak. Saya sangat puas sekali artinya bisa menimba ilmu dari pengolahan salak itu. Jadi saya juga akhirnya bisa tahu bahwa bijinya dibikin kopi, terus kulitnya juga dibikin cerut. Program pemberdayaan perempuan ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Apa manfaatnya dari buah salak itu? Banyak sekali. Jadi saya ingin memberikan ilmu ini kepada ibu-ibu umusnya untuk di sini, jadi untuk bisa mengembangkan semua pemberdayaannya di sini. Jadi biar mereka tahu sebenarnya buah salak itu. Ketika kita memberdayakan wanita di sana, mereka juga bisa menjadi double income earner, di mana mereka bisa tentunya meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Diharapkan pelatihan pengolahan buah salak ini dapat membuat masyarakat lebih produktif dan kreatif di tengah pandemi COVID-19. Dari Salatiga Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews, melaporkan.